Intro Pada kesempatan vlog kita kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat luar biasa Apa itu? Bagaimana caranya Anda menjadi seorang business owner yang memiliki jiwa sosial yang sangat luar biasa Mau berbagi manfaat buat orang lain Nah, sahabat bisnis dimanapun Anda berada Ada satu hal yang terkadang kita lupa sebagai makhluk sosial Ingat bahwa Tuhan kita menciptakan kita ada dua fungsi Yang pertama adalah sebagai makhluk individu Anda tumbuh berkembang diri Anda Dan yang kedua adalah Anda sebagai makhluk sosial Yaitu bagaimana Anda bermanfaat bagi hamba Allah yang lainnya Entah itu kepada tubuhannya, entah itu kepada hewannya, ataupun kepada sesama manusia Nah, sahabat bisnis dimanapun Anda berada Judul topik ini sangat menarik Banyak sahabat-sahabat kita di luar sana yang mereka biasanya sedikit menutup diri Ketika, eh boleh dong aku tahu gimana sih proses di perusahaanmu Eh, nggak boleh dong kamu tahu dapurku Betul kan? Atau justru yang terjadi banyak sekali business owner yang dia tidak mau ngelatih karyawannya Dia tidak mau membelikan pelatihan kepada timnya Apa yang terjadi? Karena di pikiran mereka adalah mindset dominasi yang terjadi saat ini Nanti coach kalau sudah saya pintarkan Kemudian mereka tahu semuanya Mereka keluar coach Kemudian apa yang bakal terjadi? Saya harus kembali lagi mencari orang Ya kalau dia mengembangkan ilmunya di bisnis yang berbeda Bisnisnya sama coach dengan kita coach Terus gimana coach? Nah, sahabat bisnis dimanapun anda berada Pernyataan saya yang kedua yang mau saya sampaikan kepada sahabat semuanya adalah Ketika anda sedang memberikan sedekah anda Atau anda sedang berkorban ternak pada saat hari raya idul adha Apakah anda menentukan Daging kambing, daging sapi Sedekah anda hanya digunakan untuk golongan tertentu? Jawabannya adalah tidak Bisa jadi justru anda sangat cuek Barang anda, produk anda, daging dari korban tersebut mau dibagikan kemana saja Yang penting anda sudah berkorban Betul kan? Nah, mengapa ketika berkaki empat maaf Anda diam Tapi kenapa ketika berkaki dua Anda latih tim anda Didatengin orang-orang untuk mereka belajar Anda berkeberatan hati Nah, ada satu kendala disini Ketakutan anda Yang ada dalam mindset anda Nah, sahabat bisnis dimanapun anda berada Hari ini, saat ini, kita akan menjelaskan Sahabat bisnis, ada tiga hal yang akan kita bawa ketika kita mati kelak Menurut agama saya, sebagai seorang muslim Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat Yang kedua adalah anak yang soleh Yang ketiga adalah Amal ibadah anda Ketika anda mau ngajarin tim anda Karyawan anda Orang-orang di sekitar anda Anda memiliki sifat sosial yang sangat luar biasa Artinya, anda sedang berimutasi ilmu kepada mereka Apa yang bakal terjadi? Tidak rugi kok Ketika mereka pintar Ketika mereka berkarya Dan mereka jauh lebih sukses dari anda Dan anda ikhlas apa yang terjadi Maka semuanya anda bisa nikmati di alam dunia Di alam kubur Di alam masyar Di sirot dan di surga Demikian juga Ketika mereka dapat ilmu anda Maka anda sudah melakukan sebuah amal kebaikan Kepada hamba Allah yang lainnya Yang ketiga Ketika itu adalah anak buah anda Maka mereka berkenan untuk mendoakan anda Ketika anda sudah tidak ada lagi di dunia ini Yes Sahabat bisnis dimanapun anda berada Ajari tim anda Ketika anda masih menggunakan mindset anda yang lama Apa yang bakal terjadi? Justru anda fokus pada ketakutan anda Maka apa yang anda dapatkan Turnover karyawan anda akan sangat besar Karena apa? Sudah menjadi hukum alam sahabat Bahwa setiap manusia ingin lebih sejahtera Maka rangkul mereka Ajarin mereka Yuk kita sejahtera bersama-sama Itu yang terjadi Nah Mindset yang berikutnya Dari pola lama adalah ketika anda tidak ingin melatih tim anda Maka apa yang terjadi? Anda sendirilah yang melakukan usaha anda Anda setiap saat harus Kasih perintah ke mereka Anda harus kontrol mereka setiap saat Begitu keluar anda harus ajarin mereka lagi Tapi bagaimana ketika Yang anda lakukan dengan judul vlog kita kali ini Anda memiliki jiwa sosial yang gede Anda memberi manfaat yang besar kepada Seluruh masyarakat di sekitar anda Bahkan tim anda Anda latih mereka Mereka pintar Maka anda tinggal fungsi kontrol Ketika anda punya SOP Maka ketika mereka keluar untuk mengembangkan diri mereka pun Anda lebih tenang Karena apa? Karena anda sedang berinvestasi Bukan hanya dunia anda Tapi khusus untuk akhirat anda Setelah itu Ketika mereka pintar Maka mereka akan menjalankan bisnis anda Dan anda hanya menjalankan fungsi kontrol Sebagai seorang bisnis owner Sebuah hadis mengatakan Urusi urusan hambaku Maka aku Allah akan urusi urusanmu Sahabat bisnis dimanapun anda berada Demikian vlog kita kali ini Semoga bermanfaat buat anda semuanya Ingat subscribe kami di channel youtube di bawah ini Oke? Sampai jumpa di vlog kami selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencerahan dan sukses buat anda semua Selamat menikmati Terima kasih telah menonton